Pejabat Gubernur Banten, Al Muktabar, memantau harga kebutuhan bahan pokok khususnya daging ayam dan telur di pedagang Eceran yang saat ini sedang mengalami fluktuasi di Pasar Induk Rauk, Kota Serang, Kenin, 6 Mei 2023. Di sela-sela pemantauan, Al Muktabar sempat belanja daging ayam dan telur. Bahkan, dalam kesempatan tersebut, Al Muktabar menjadi penjual ayam potong dadakan. Al Muktabar membantu pedagang untuk memotong daging ayam yang hendak dibelinya mengenakan pakaian PHD dan topik koboy. Al Muktabar terlihat lihai memotong daging ayam menjadi beberapa bagian. Al Muktabar juga tidak ragu-ragu menyisinkan lengan bajunya saat memotong daging ayam ras itu. Selanjutnya, daging ayam yang sudah dibeli dan dipotong-potong sendiri diberikan kepada masyarakat. Al Muktabar melakukan inspeksi mendadak terkait ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan bahan pokok, terutama telur ayam ras dan daging ayam ras yang mengalami fluktuasi. Dikatakan secara umum, di Indonesia saat ini, harga telur dan harga daging ayam ras itu sedang mengalami fluktuasi. Terima kasih telah menonton!